Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bagikan lagi resep dengan rasa varian baru Perpaduan antara coklat dan kacang pastinya lebih enak lagi ya teman-teman Untuk cara buatnya sendiri sangat gampang dan di satu resep dapatnya juga banyak Apalagi kue yang satu ini tuh empuk banget ya teman-teman Jadi recommended banget buat teman-teman cobain di rumah ya Ini cocok dijadikan ide jualan untuk isian snack box atau dimakan sendiri di rumah ya Suguhan untuk keluarga Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya teman-teman Untuk bahannya di wadah udah saya siapkan 4 butir telur Tambahkan juga 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan 1 sendok teh emulsifire disini saya pakai SP 1.4 sendok teh vanili bubuk boleh juga menggunakan vanili cair Nah ini akan lanjut kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua tercampur rata Kalau udah tercampur rata kita naikkan ke speed maksimal Kita mixer sampai mengembang Nah kalau udah mengembang kayak gini kita matikan mixernya Setelah itu kita akan tambahkan bahan yang lain Seperti tepung terigu saya tambahkan 150 gram Saya gunakan juga yang protein sedang ya teman-teman Setara 15 sendok makan Sebaiknya diayak dulu biar gak ada tepung yang bergerindil Disini saya juga menambahkan 20 gram susu bubuk Atau setara 2 sendok makan Sebaiknya kita ayak juga Nah ini kita campur rata dulu semuanya Biar tepungnya itu gak berterbangan keluar ya teman-teman Saat mixernya dinyalakan Nah kalau udah kita nyalakan mixernya Kita mix dengan kecepatan paling rendah Asal rata aja gak usah terlalu lama Nah setelah itu tambahkan 120 gram margarin yang udah dilelehkan Ini juga udah dingin ya Lalu lanjut akan kita mix dengan kecepatan rendah Asal tercampur aja Gak usah terlalu lama juga Nah ini udah cukup Matikan mixernya Setelah itu akan kita lanjut mengaduk Menggunakan spatula Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya Kayak gini Kita gunakan teknik aduk balik Kayak gini ya Dan pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata ya teman-teman Biar gak ada lagi endapan margarin di bagian bawah Soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantet ya Nah ini adonannya udah tercampur Setelah itu kita siapkan cetakan Saya gunakan cup yang seperti ini ya Ada bolong-bolongnya juga Langsung aja kita isi dengan isian adonan yang putih Isi setengah bagian dari cup ya Nah kalau udah sekarang tinggal kita isi dengan selai coklat di bagian tengahnya Untuk isian opsional boleh apa aja Selai blueberry atau strawberry atau selai kacang Itu sesuaikan keinginan ya Nah kalau udah Tinggal kita semprot kembali adonan yang putih Isi 3 per 4 bagian dari cetakan Sekarang kita hentakkan sedikit Lanjut kita akan tambahin topping Saya gunakan topping kacang sangrai ya Yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini Di tahap ini teman-teman juga bisa panaskan oven Oke kalau udah ini tinggal kita panggang Sebelumnya ovennya udah dipanaskan 10 menit Kita panggang di suhu 175 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Kita panggang 10 menit dulu ya Soalnya nanti akan kita tambahin selai coklat di bagian atasnya Nah setelah 10 menit dipanggang Sekarang kita akan tambahin selai coklat di bagian atasnya Kalau udah tinggal kita panggang kembali sampai mateng Nah jadi total memanggang kurang lebih 25 menit ya teman-teman Sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah Nah ini kuenya juga udah mateng Langsung aja kita keluarkan Dan kita panggang lagi sisa dari adonannya ya Nah ini dia hasilnya teman-teman Cakep banget ya Ada perpaduan coklat dan kacang Dari tampilannya aja udah cantik banget Dan suara rasa pastinya enak banget ya Oke sekarang langsung aja kita cobain ya Kita ambil satu dari kuenya Nah teman-teman bisa lihat ya Menarik banget nih buat dicobain di rumah Sekarang kita buka dari kertas cupnya Nah coba kita lihat ya teman-teman bagian dalamnya Ini tuh empuk banget Dan coklatnya lumer banget Resip cupcake yang satu ini wajib teman-teman cobain di rumah Karena rasanya beneran enak banget Bikinnya juga gampang Oke sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya